Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 6 September 2022. Tema Renungan saat teduh kita dengan judul Kehidupan Yang Bersih. Kehidupan Yang Bersih, firman Tuhan terambil dalam Ayub Lapanet yang ke-6. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, tak kalau ada banyak orang bercita-cita untuk banyak hal, ajar kami untuk belajar bercita-cita bahwa kami ingin memiliki kehidupan yang bersih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Dari kecil bertumbuh remaja, kita dewasa, maka orientasi hidup kita adalah kita ingin hidup sukses, kita ingin hidup kaya, kita ingin hidup berhasil. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan itu yang diperjuangkan. Bagaimana kita berjuang, semakin pandai di dalam pendidikan, semakin kaya di dalam finansial, dan kemudian semakin banyak hal yang kita perjuangkan. Saat ini kita belajar bagaimana salah satu tujuan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Allah adalah kehidupan yang bersih. Dan tidak jarang sekali mendengarkan hal ini. Bagaimana, apa tujuan dan cita-cita hidupmu. Kalau kita belajar, saudara, masa-masa kecil saya, ada yang namanya tubuhku kenang-kenangan. Selalu ada catatan, apa cita-citamu setelah menulis nama, alamat, tanggal lahir, hobi, dan bintang. Kalau masa kecil dulu, sekarang mungkin masih juga. Kemudian apa cita-citamu? Rasanya tidak ada yang menulis kemudian cita-cita saya adalah supaya kehidupan saya itu bersih. Rata-rata adalah supaya kehidupan saya sukses, supaya kehidupan saya berhasil, supaya kehidupan saya mendapatkan apa yang diinginkan. Kehidupan yang bersih adalah bagian yang diajarkan oleh firman Allah. Kalau engkau bersih dan jujur, maka ia akan, tentu ia akan bangkit demi engkau. Dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Cukup menarik, sahabat seperjalanan. Kehidupan yang bersih, kehidupan yang jujur, lalu ada kait-mengaitnya dengan firman Tuhan berkata, aku akan memulihkan hakmu, yaitu rumah yang adalah hakmu. Ayat Alkitab di sini, saudara rumah, karena ini adalah bagian daripada kisah di Ayub, dua-duanya. Ya rumah secara fisik, yang berikut adalah rumah, ya rumah tangga. Jadi dua-duanya yang dipulihkan oleh Allah. Orang yang dipulihkan oleh Allah, rumah tangganya menjadi baik, rumah tangganya menjadi rukun, kemudian hak-hak finansialnya, yaitu rumahnya sendiri pun haknya akan didirikan. Berkat-berkatnya itu akan dikembalikan. Ini peristiwa Ayub. Dan rupanya Alkitab mencatat, apa syaratnya agar kehidupan kita itu mengalami sebuah keberhasilan. Yaitu dikatakan, Hendaklah engkau hidup bersih dan jujur. Apa yang dimaksud dengan kehidupan bersih? Kehidupan yang bersih tentu adalah kehidupan tanpa kotoran. Kehidupan tanpa tercemar. Kehidupan tanpa racun. Kehidupan tanpa hal-hal negatif. Maka kehidupan yang bersih ini dikaitkan juga adalah orang-orang yang hidupnya mengandalkan Allah, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidupnya tidak serong kiri dan kanan, hidupnya menjauhi dosa, tidak menipu, tidak merugikan orang lain, tidak mengfitnah orang lain, dan dikatakan dikaitkan kehidupan dengan hidup yang jujur. Hendaklah engkau hidup bersih dan jujur. Kejujuran adalah gambaran yang real tentang kebersihan. Itu adalah orang yang jujur itu bersih. Dia tidak bisa berbuat sesuatu yang mencelakakan, merugikan, bermuka dua, bermain di belakang. Itu kehidupan yang dihindari oleh dirinya sendiri. Dia akan berkata, iya di atas ya, tidak di atas tidak. Dia akan menyebut warna hitam adalah hitam, warna putih adalah putih. Dia akan bersikap sama di depanmu maupun di belakangmu. Kehidupannya jujur. Orang jujur bukan berarti sempurna, karena tidak ada orang yang sempurna. Namun kita akan sangat menghargai orang jujur. Dan kalau seseorang berbuat kesalahan, dia datang sebelum dipanggil, sebelum ditegur, sebelum diinvestigasi, sebelum dicari kesalahannya, dia mengaku duluan bahwa saya melakukan kesalahan. Bahkan hukumannya pun dia sendiri yang mengutarakan. Kalau ada seorang pegawai misalkan sudah merusakkan sebuah barang, dia datang, Pak, saya sudah merusakkan barang, saya tahu harganya segini, maka tolonglah potong gaji saya nanti di akhir bulan, dengan harga barang yang saya pecahkan sini. Waduh! Adakah orang seperti demikian? Yang ada dia bagaimana berargumen, bahwa itu bukan dipecahkan oleh dia. Kalaupun pecah mungkin dia minta maaf. Tolonglah jangan dihukum, Pak. Barangnya sudah pecah. Karena saya juga butuh keuangan. Sudah, itulah orang yang hidup jujur. Orang yang hidup jujur tidak pernah takut dengan kekurangan. Orang yang hidup jujur dan bersih tidak pernah takut dengan masalah. Orang yang hidup dan jujur, dia takut kalau hidupnya tidak bersih dan hidupnya tidak jujur. Itulah ketakutan orang yang hidupnya jujur dan hidupnya bersih. Jadi apa yang ditakutkan oleh orang yang hidupnya jujur dan bersih, adalah kalau dia sangat takut. Kalau hidupnya tidak jujur dan hidupnya tidak bersih. Dia tidak takut dengan miskin. Dia tidak takut dengan penolakan. Dia tidak takut kehilangan pekerjaan. Ketakutan orang jujur dan orang yang bersih adalah takut kalau hidupnya tidak bersih dan hidupnya tidak jujur Maka ini adalah sebuah nilai hidup yang menjadi bagian dalam dirinya Yang dihidupi, yang dihayati, yang dijalani, yang diyakini, yang diimani Apakah dengan jujur kemudian kita rugi? Apa yang firman Tuhan katakan? Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau Dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu Orang jujur dan bersih tentu akan mengalami banyak tekanan Tapi firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang akan bangkit demi engkau Jadi orang-orang yang dibela oleh Tuhan Yang akan bangkit demi engkau, tak kalah hidupmu jujur dan hidupmu itu bersih Lalu apa yang firman Tuhan katakan? Kalau engkau hidupmu jujur, hidupmu bersih Firman Tuhan berkata, aku akan memulihkan rumah yang adalah hakmu Semuanya ini saudara tidak bisa dimasukkan dalam kalkulasi matematika Tidak bisa dimasukkan dalam hitung-hitungan orang-orang bisnis Ini adalah berbicara tentang iman Orang hidup jujur bersih, apakah bisa hidup? Tentu sulit untuk bisa hidup kalau kalkulasinya adalah kalkulasi ekonomi Kalau kalkulasinya adalah kalkulasi matematika Tapi orang-orang yang beriman, kalau saya jujur, saya bersih Firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang akan bangkit untuk memulihkan Dan Tuhan juga yang akan mengembalikan hak Rumah yang menjadi milik setiap sahabat seperjalanan Ini adalah ungkapan Kalau kita tidak punya iman seperti demikian Maka akan sulit dan berat Menjalani kehidupan yang jujur dan bersih Mana mungkin saat sekarang ada orang yang jujur dan bersih hidupnya Itu mustahil Itu dalam dunia mimpi Betul Kalau kembali hidup jujur dan bersih Dinilainya adalah ukuran-ukuran matematika Ukuran-ukuran ekonomi Tapi kalau jujur dan bersih adalah sebuah pemahaman iman Dan menjalannya tanpa ragu Maka engkau akan dengan sukacita menjalannya Dan firman Tuhan berkata Tuhan akan bangkit memulihkan engkau Tuhan akan bangkit membela engkau Dan apa yang menjadi hak rumahmu Tuhan akan kembalikan Tidak pernah Tuhan merugikan setiap anak-anak Tuhan Yang berjuang hidup jujur dan bersih Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Buat kebenaran firman Tuhan Agar kami punya keberanian Punya iman percaya Dan kami tidak takut Untuk semua akibat Kata-kata kami hidup jujur dan bersih Hamau berdoa Bahwa sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi Masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa Berdoa memohon sesuatu Tuhan akan kabulkan Dengan cara dan waktunya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan Selamat berjuang hidup dalam kebersihan Dan hidup dalam kejujuran Amin Anda baru saja mendengarkan program Renungan sahabat seperjalanan Bersama Pendeta Wendy Pratama Terima kasih atas perhatian Anda Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas perhatian Anda